Walaikumsalam Jadi baru pasti tau kekori secara ofisial kalo hamil gitu Soalnya kan kalo tradisi kayaknya pemaling gitu ya kalo belum 4 bulan gitu Terus udah kemarin ternyata waktu hamil juga memang masuk ke 2 bulan kan sakit, batres Terus kan jadinya kayak ada rasa kurang percaya diri Jadi kayak lebih fokus ke kesehatan, ke anak gitu Terus juga kayak sharing sama Habib Takutnya nanti kalo seandainya yang dibanding Gimana ya, kita masih fokus sama Aku juga hamilnya pertama, jadi masih Mujur mikir gitu, terus kita Ngambil kesempatan bersama insya Allah kalo udah 4 bulan Ada sekalian setahun Kemarin udah setahun lagi Habib Ya jujur dia kalo dia tanya Kita langsung taunya 4 bulan ya Tapi kalo ada orang tanya Alhamdulillah udah gitu Padahal udah 5 bulan Udah tuh 4 bulan kayaknya Mungkin Mbak Pak Udah Kan lagi prosesnya Bisa tadi prosesnya Alhamdulillah kita baca Tepernyata Ayo samaran sudah dikit Udah berbelakang Bisa dikit Udah berbelakang Udah berbalik Udah berbelakang Udah berbelakang Udah berbelakang Sekarang ini gimana, anaknya abis hijau udah, ya, menurut aja berapa yang bisa. Kamu masih kawin sama Duda, sekarang kan harus, jadi kan kalau dulu kan juga-duga ada, gitu. Jadi kayak baru pertama kali hamil, dapet ujian sakit. Ujian sakit, Allah s.a.R.I.M. Ujian sakit, itu kayak aku merasanya kayak berat, gitu. Aku merasa kayak sakitnya kan jasar air, terus dibilangin sama dokter itu yang hal-hal yang bahayanya lah, resikonya lah, gitu. Jadi berat banget kayak menjalannya itu setiap hari stress, terus belum lagi aku mabuknya masih umat, dasyat banget, makan muntah, makan muntah. Makanya sampai sekarang berat-at malah nuru, terus kebetulan juga sakit, hadutnya jadul ngajarnya padat banget, gitu. Jadi kayak, kayak apa ya, kayak melu, gak tau gue warnanya hamilnya, jadinya melu aja, gitu. Melu, mandi juga, ninggalin, keselin, sadar sih, aku sadar, gitu. Aku kayak beda banget sama aku yang dulu, ya, gitu. Sebenarnya, kita kata orang hormon-hormonnya, gitu. Jadi kayak, aku ya, tadi kan aku bener-bener berserah diri banget, biar anaknya dikasih yang sehat, yang sempurna dunia, yang luar biaya. Bip sempet khawatir gak kan istri sakit cacar, gitu. Waktu pertama kali denger cacar, ini anak tinggal cacar itu dampaknya seperti apa, itu yang merangkau. Jadi sekarang, yang kedua, pas dokter kasih tau A, B, 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 yaudah, karena kan ketularnya dari sajid. Jadi sajid itu, anak saya nomor dua. Jadi nomor satu gue saka, nomor dua yang sajid, nomor tiga sakit. Nomor dua yang sakit, nomor tiga sakit. Yang dimana, sakit tuh sakit. Sakit, menarik ke bundanya, saka dokter begini-begini-begini, langsung saya bawa ke bunda rumah dulu. Saya taruh di korta hotel, saya taruh di sana, kurang lebih kita ngantikan satu bulan yang bisa bingung. Jadi satu bulan, kita mengisiin dulu, alhamdulillah, kita minum juga masuk, obat juga masuk. Sya Allah, mudah-mudahan anaknya bisa ngelakuin. Makanya dibilang dilema. Dilemanya tuh karena aku di satu sisi harus mikirin anak yang di dalam perut. Di satu sisi ninggalin anak tiga di rumah. Yang notabene, emang kalo gak ada aku tuh ada jauh lah yang mereka lakuin. Karena menurutnya cuma nama aku, terus dengarnya cuma sama aku. Jadi kayak, sama Habib juga sibuk. Jadi kayak, tanggung jawab sebagai ibu juga ada. Tapi di satu sisi juga harus jaga kesehatan yang dalam kandungan gitu. Jadi kayak, makanya tadi sempet sedih tuh karena, apa ya, berharap yang besar juga gitu. Dan masih, apa ya, takut lah namanya. Aku baru pertama kali kena sakit, resikonya gimana. Tapi, alhamdulillah mudah-mudahan dengan adanya cara hari ini, minta sama Allah dikasih yang terbaik, dimudahin. Mudah-mudahan mulai berhenti. Karena ampe hari ini pagi pun masih, masih muntah-muntah gitu. Apakah, apakah setelah sembuh dari Cacar kan udah sempet beriksa kemana lagi? Rencananya insya Allah kita mau berangkat. Tadi ketemu Aswarwenda kan dia bilang, Alhamdulillah tadi banyak ibu hamil. Ada gali gitu, sudah rata gajah. Mereka yang hamil, Rinadeya gitu, nyarani kayak NYPT. Insya Allah, jadi besok mau NYPT dulu. Habis itu ada vaksin yang memang adanya di luar negeri. Jadi insya Allah, melakukan yang terbaik lah gitu. Apa tadi sempet langit juga? Tadi sih, emang berdoanya kayaknya nih. Berdoanya sih. Habisnya kan tadi, di bukunya ada artinya gitu ya. Masya Allah, gak hanya menurangnya. Maunya, aku kan masih belajar. Aku kan masih apa ya, masih kurang ilmunya Allah gitu. Jadi pengen punya anakku justru yang, mau support aku. Jangan sampai nanti malah, jadi benar orang tua. Jadi memang anak-anak orang tua itu ternyata kayak gini ya gitu. Maunya anaknya yang benar-benar baik, sholat atau sholat. Sebenarnya, rasanya campur aduk aja sih tadi gitu. Kayak, udah mungkin capek juga kan. Karena hedor semuanya sendiri. Kayak, Gak tau di filo aja, ibu tampil sederhana. Lebih protektif gak? Lebih. Gak biasa. Kalau anak-anak itu kan suka ganggu. Suka gail lah. Suka ngugit lah. Dia bilang, ini buah anak ya, buah anak ya. Itu mah bukan buah anak ya. Itu mah kadang-kadang suka gepesan kan. Kalau dulu kan kalau gigit gak ada alasan. Mau hamil tuh, tapi gak tau sih. Itu tuh gak bohong bener. Itu kayak pengkuasaan aja happy. Kalau habis gigit tuh sudutnya punya sampe merah. Itu sampe kayak, habis tidur digampuin. Terus, kalau aku belum tidur habis gak boleh tidur. Kalau ngebangunin aku beristikin. Kalau gitu. Kalau gitu. Lagi pula juga deket digamping. Kalau jauh disariin. Dia gak bisa tidur. Ya iyalah, nama suami cari. Contoh, saya luar kota, saya ada acara. Uangnya langsung. Takut kok? Takut bangun pikir. Gitu-gitu. Gitu. Jadi super. Kalau tanya harus protektif atau enggak. Banget. Karena aku tuh. Tadi kayak banyak anak kecil gitu ya. Masih gemes. Dilihat anaknya selfie gitu. Lucu banget. Jadi gemes mau gendong. Dia yang kayak. Boleh gak aku aja yang gendong gitu. Mungkin aku harus gendong gitu. Takut penghargian hatiku. Uang bisa ujung. Atau anak kecil. Atau anak kecil. Atau anak kecil. Kalau saya pribadi. Bu. Saya dikasih apa aja. Gue laki. Perempuan. Terima kasih dari Allah. Tapi kalau bisa. Supaya apa kan gitu. Supaya apa. Supaya apa. Supaya apa. Aku apa aja yang penting laki. Supaya kenapa aku mau laki. Kenapa? Mau lagi laki kan jagoan terus. Mau lagi laki kan. Aku melihatnya. Kayak pengalaman keluarga gitu ya. Mau lagi laki. Kayaknya sama ibunya bakal duke terus. Gitu. Kalau anak perempuan. Kayaknya kayak aku anak perempuan. Udah deh. Gitu. Kalau anak perempuan tuh. Harus direlain. Yang gimana perempuan itu. Kita didik. Kita bina. Denurut sama suaminya. Disayang sama suaminya. Dijak tabur. Selain sama suaminya. Yang tanggung jawab dulu. Yang tanggung jawab dulu. Jadi kalau anak perempuan. Saya lepas. Tapi kalau anak laki. Sampai mati juga. Ya anak perempuan juga. Maksudnya kalau Habib bilang. Kalau perempuan. Kalau perempuan ada juga sama suaminya. Yang tanggung jawabnya suaminya. Ya tapi kan tetap anak. Tapi tetap anak. Tetap suaminya. Tidak. Makanya laki aja. Hahahaha. Tapi aku karena banyak ngobrol kayak gitu. Kayak. Tapi bilang anak perempuan. Aku udah gadis kan. Nanti kalau SMA. Aku mau kirim ke Adomo. Terus habis itu. Kalau ada yang. Jodohnya. Enggak sih. Tapi justru aku yang udah. Udah ngintip-ngintip itu. Cari kan. Yang bagus-bagus. Bahkan ini udah ada calon ya. Iya. Aku udah cariin calon. Terus bilang. Ya tapi kamu tau ya. Kalau Seara udah nikah. Udah punya suami. Kamu gak boleh antur. Gak boleh ganggu. Kamu gak boleh. Nasehatin boleh. Tapi udah gue gak pilih kamu lagi. Udah suaminya. Gitu ya Bip ya. Iya. Kalau anak laki. Baru ibunya. Jadi kayak menset. Aku berpikir kalau. Ya jadi laki aja. Tapi tanda-tandanya sih kayaknya laki. Tadi kata ibu rumpi. Sebenernya sengaja bikin pengajiannya cewek-cewek. Biar ada rumpi itu tadi. Jadi katanya kalau jerawatan. Terus. Berubah katanya di bagian-bagian tubuh kan. Aku juga ngerasa kayak gitu sih. Jadi kayak. Oh laki tuh laki tuh. Males mandi. Aku mandi 3 hari sekali sekarang. Ini gak mandi alhamdulillah. Jadi kayak. Males mandi. Tapi aku bisa malah sikat gigi. Sampai busi bepak. Itu bukan aku banget. Dulu. Ya duit. Gak dulu dilarang sama. Dokter gigi. Karena sehari bisa 8 kali sikat gigi. Dimarahin. Gak boleh terlalu sering. Karena nanti giginya. Gak bagus. Sekarang businya bengkap. Karena gak sikat gigi. Jadi kayak. Gak tau gak. Gak mau mandi. Gak mau sikat gigi. Males. Terus kayak. Tidur terus. Sampai. Mualnya juga tretukan. Karena biasanya tuh hormon. Tengah laki. Amin. Tengah susri gitu. Omong. Tenang aja. Minta yang ngadapinnya. Kalau saya aja tenang. Tengah baik. Enggak juga. Makan gak. Tapi kalau ngajaknya. Habib kalau muntah. Duh jangan dibuntahin dong. Gitu. Kan gak bisa. Jadi kayak. Beli. Gitu. Jadi kayak. Yang kadang-kadang kalau misalnya Habibnya. Aku minta makanannya susah. Habib yang beli. Apalagi kalau belinya beli sendiri. Padahal mesen ojek online. Beli sendiri juga gitu. Tapi kalau udah aku makan. Terus kayak. Ya kan aku udah capek-capek gitu. Terus kayak. Tunggu Habib tidur dulu. Baru muntah. Gitu. Ya. Lumayan sih mabuknya. Masya Allah. Lumayan. Makanya sempet ngilang dulu. Gitu. Emang karena gak bisa. Komplomi. Gak bisa keluar rumah. Mengurangi aktivitas. Iya. Sebenernya ngurangin. Emang gak kuat. Bener-bener gak kuat. Tapi yang udah harus. Ya dijalani. Tapi yang. Masih bisa. Negosiasi. Aku akhirnya. Minta untuk pengertiannya. Gitu. Gitu. Yang pertama senang. Yang kedua. Yang kedua. Sedih. Yang kedua. Yang kedua. Karena takut anaknya lagi kayak adiknya nakal. Karena dia digolimin sama adiknya. Gak juga sih. Sekarang baru jadi digolimin sama adiknya. Iya. Jadi yang lucu. Kalau yang pertama udah ngerti kan. Masih nanya tuh pun. Kok gak gede. Gak gede. Gak gede. Gitu. Soko bilang belum kali. Dia selalu ngecek perut aja terus. Kok gak gede. Eh ada dikit. Eh tapi hilang. Gitu. Terus kalau yang nomor dua. Kalau sajid itu. Belum ada gak kayak gitu. Kalau megang perut aku. Belum ada. Cewe cowok. Dibilang cewe aja. Kenapa cewe aja. Takai sapir dulu. Gak kal. Sudah dia yang lebih nafal. Kalau nomor tiga. Mintanya laki. Mungkin biar bisa. Kuguli yang nomor dua. Biar kompakan. Mati saling. Tapi alhamdulillah. Tidak mengucapkan konegahan. Yang pertama. Tidak mengucapkan konegahan. Tidak mengucapkan konegahan. Dan anak keempat dari saya. Dan misalnya. Tidak mengucapkan anak yang selalu 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 selalu. Amin ya Rabbah. Amin. Dan pastinya. Minta doanya juga, mudah-mudahan dikasih rakan, lancar, tanggal lahiran Lalu juga, ya rencana Allah yang terbaik, minta doanya gitu Untuk Ramadhan sendiri seperti apa nih? Mbak Katika lagi hamil, Ramadhan pertama seperti apa nanti? Oh kalau bulan puasa, harus gak pesan Puasa gak boleh gak puasa, wajib puasa Terus kerjaan juga negosiasinya sama hamil juga susah banget membujukinya Jadi kayak, ya berjalan lagi sih, yang penting Habib bilangnya kalau acara yang sore gak boleh diambil Karena takutnya buka puasa gak boleh dengan keluarga, takutnya lagi keterawannya ketinggalan Karena puasa itu tahun selanjutnya, Ramadhan itu hadiah yang besar yang Allah memberikan untuk kumat Islam Untuk kumat Islam ini hadiah yang paling besar Yang paling penting adalah puasanya, jangan tinggal, jaga kalimatnya bukan hanya menahan lapar dan hauslah Tapi puasa dijaga semuanya Lidah yang dijaga, ucapan jaga, berubah dijaga Yang paling penting, semuanya dijaga, jangan hilang gitu Itu yang paling penting, istri saya hamil, ya kan Tetap puasa biar anaknya jadi anak yang sudah terbiasa mengerti tentang hukumnya Allah Ya, itu soalnya kayak gitu Dan suka di ngajiin juga kan, setiap hari kan di ngajiin juga Biar apa, biar anaknya tuh dengerin Al-Quran Tapi suka ditangkutin sama Habib Kalo ngidam, terus ngidamnya nyusahin Berarti gak bener Kalo anak soalnya tuh ngidamnya nyusah, udah di gitu-gituin Jadi kalo aku pengen apa, aku kadang-kadang gak berani ngomong, takutnya nyusahin Terilir lah lah ya Bagi contoh kan profilnya, profil gua aja Ibunya mengandung, si Kamina Itu gak berasa Gak berasa ada yang harus ngulur dalam perutnya Saking ringannya Nah saya juga berangkap anak saya bener-bener jadi anak yang alim Bener-bener gak berasa juga guntingnya gak nyusahin Jadi akunya kalo mau ngidam apa juga meri Makanya gak berat bib, aku ngidam minum gak bib, aku pengen makanannya enak deh kayaknya gitu Terus, tapi alhamdulillahnya selalu dipenuhin sih sama Habib Apa contohnya untuk hal ngidam? Yang paling susah Gak ada sih Oh, kemarin pengen tokio bananak tuh Terus akhirnya ditip Ditip aja sama temen sendiri Kalo nyuruh Habib kesana, ntar alasan Habib Baru aku gak sih terperberangkan ke jimbang Jadi gak jadi ditip sama temen Jadi alhamdulillahnya kecapai Tapi sebulan dulu Sebulan akhirnya ada Jadi aku bilang Terus kata orang kan kalo nganggap urin Ntar rambutnya rontok lah Anaknya meluda lah gitu kan Isinya Jadi aku bilang kayak alhamdulillah dapet Paling kayak mangga Belum ngungsi mangga terus aku pingin banget mangga gitu Habib cariin jam 2 malam Akhirnya ketemu Terus pengennya Pengennya sih tadinya mau mesengin gitu ya Pengen yang aneh-aneh gitu Muntung nih Eh tapi udah pinterin Habib duluan nih pengalaman duluan Kalo sama anaknya sore Biasanya gak bisa hit Yaudah deh Kalah Pertanya gak ngomong-ngomong Saya waktu ngijam tuh Ngedi yang dirinya tuh tidak apa Ini gak harus tau sama Habibnya ya Aku Yang apa ya Kok dimana ngeliat toh Liat itu aku Ada satu Toko yang aku suka liatnya gitu Terus kayak kalo mau ngomong sama Habibnya Tapi semburannya aneh Kalo kita bilang tenteng ya Terus dia semburu Jadi aku yaudah gak ngomong Tapi aku mau ngomong Tapi kalo ada yang bilang cantik ya Umi ngamuk Biar lagi buting lu sih gitu ya Masa gak keren perasaan suaminya besar Orang namanya Bawa-ibuan ibu hamil Ngertiin aja Kalo mungkin gak hamil Kalo mungkin juga Yang ditemenin Yang depan baper tuh Kalo aku pengen anaknya matanya biru kan Kalo aku pengen anaknya matanya biru kan Jadi Matanya biru bapanya siapa Yang matanya biru Bukti Sekarang begitu anaknya abu-abu Bapanya hitam Hanya itu tau Jadi aku kayak Pengen liat siapanya liat Yang matanya biru Bayinya matanya biru Aduh lah komen ya liat siapa ya Kan terkandang nih beritanya nih Apakah ke-20 ribu saya Gada-gada kan waktu Habib lagi gak ada Aku Colongan gitu ya Nonton gitu kan Colongan nonton Terus nonton Avenger Terus tiba-tiba aku Kenapa yang baru Aku tuh liat lulus Gua sih aku liat lulus Terus aku deket banget sama KCM's work Terus kalo dibilang Iya anaknya KCM's work Aku dicadet D'oh Allah Namanya juga pelawang Min Masih Jadi gitu Jadi kalo seandainya Habib yang Tulangnya malem Atau Habibnya kayak Tidur duluan Gak mau nungguin Aku bilang Sabar ya anak Nanti ayah Tris Hensuk datengnya Dia langsung Yaudah yaudah iya Itu anak aku gitu Ya iyalah anak dia Orang pernah kemana-mana Setelah nikah gitu Ntar lahir aku mau ngabur Anak abu tuh juga ngabur Tidur duluan Aku ngabur aku Tidur duluan gue Bentar Aku bilangnya kita malem Jadi kayak Yaudah iya Terus sebenernya gak tau Suka banget gitu Jadi kayak Meskipun dia karakternya disitu Jadi debud Apa jadi apa Lucu aja kok Terima kasih Terima kasih Yang belum makan silahkan makan Terima kasih